Soal GHS getaran harmonis sederhana perhatikan gambar berikut ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil adalah nah periode itu kalau pada bandul rumusnya adalah 2P akar L per G berarti jika T besar berarti L nya juga besar ya karena sebanding T dan L jadinya disini periode terbesar dan terkecil berarti periode terbesar itu kalau L nya juga besar dan periode terkecil kalau misalnya L nya juga kecil berarti L yang paling besar itu adalah yang S berarti ini T terbesar dan kalau periode terkecil berarti yang L nya kecil yang paling kecil itu yang ini kan 10 cm ini T kecil ya jadi yang terbesar S dan yang terkecil P jadi S dan P yaitu yang D ya jawabannya adalah yang D